Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan dirinya masih memiliki hubungan yang harmonis dengan Partai Gerindra Hal ini disampaikan Sandiaga di tengah isu dirinya akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Di saat yang sama, Sandiaga turut menanggapi pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad soal dirinya yang kerap diundang P3 Menurut Sandiaga, dirinya dan P3 memiliki hubungan yang sangat dekat dan bermitra Namun begitu Sandiaga memastikan sampai saat ini, ia masih menjadi kader Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut Sendiri sampai saat ini masih kader Gerindra dan sangat patuh, tegak lurus terhadap apa yang nanti menjadi arahan Pak Prabowo Sangat baik, sangat harmonis, sinergis, saya juga terus berhubungan sama teman-teman pimpinan Gerindra Dan ya pernyataan Pak Dasko itu mungkin sebagai tanggapan dari beberapa kali saya diundang oleh Partai Persatuan Pembangunan Selain itu, menurut Sandiaga, pembicaraan soal dirinya akhir-akhir ini tidak lepas dari dinamika proses politik yang mulai meningkat Secara khusus, Sandiaga pun berharap agar dinamika politik menjelang pemilu 2024 ini tidak mengganggu fokus pemulihan ekonomi Isu keratakan hubungan Sandiaga Uno dan Gerindra menguat dalam beberapa waktu terakhir Pasalnya, Sandiaga dikabarkan akan bergabung ke P3 Kabar ini dikuatkan dengan pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Amat Dasko bahkan mengatakan Sandiaga bukanlah menteri yang berasal dari Gerindra, melainkan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo Selain itu, Dasko juga sempat mengungkapkan Sandiaga akan pindah ke P3 Namun, sampai saat ini, Sandiaga belum menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Gerindra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!